Nikita Mirzani terkena azab tubuhnya dipenuhi tumor dan nyawanya tidak lama lagi. Terima kasih telah menonton! Informasi ini disampaikan melalui video yang diunggah di channel YouTube kabar selebriti. Sungguh miris, tubuh dipenuhi tumor, perlahan ajal datang menjemput Nikita Mirzani, tulis judul video itu. Tampak seseorang terbaring di rumah sakit dengan kondisi gawat yang penuh selang perawatan. Azab timpa Nikita Mirzani, tubuh dipenuhi tumor, nyawanya tidak lama lagi, keterangan pada sampul video. Sampai berita ini disampaikan video itu sudah ditonton lebih dari 128 kali. Namun benarkah kabar menghebohkan itu? Usai tim Metro Suara melakukan penelusuran pada video berdurasi 4 menit 3 detik itu informasi yang disampaikan salah. Dari awal video, narator menyampaikan tumor payudara yang diderita Nikita Mirzani. Narator menginformasikan penyakit yang dideritanya itu tidak diketahui sang anak dan hanya diketahui sang asisten. Dia menampilkan sebelum menjalani operasi, Nikita Mirzani masih mengumpat di Tumah Hendro. Informasi itu pun diulangi kembali narator akhir video. Tidak ada informasi valid yang mengungkap tubuh Nikita Mirzani dipenuhi tumor dan nyawanya tidak lama lagi. Gambar pada sampul video itu merupakan hasil rekayasa karena bukan Nikita Mirzani yang terbaring di rumah sakit seperti itu. Berdasarkan urean ini, video berjudul Sungguh Miris Tubuh Dipenuhi Tumor, perlahan ajal datang menjemput Nikita Mirzani adalah tidak benar dan hoaks. Ratusan orang mengantarkan atlet para tenis meja Indonesia David Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir. David Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.10. Pantuan kompas.com di lokasi, prosesi pemakaman David Yaakob tidak hanya diikuti oleh pihak keluarga, tapi juga sejumlah atlet yang tergabung dalam Komite Nasional Paralimpiade Indonesia turut memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya adalah Komet Akbar yang merupakan pasangan David Yaakob di nomor ganda putra. Akbar mengaku amat kehilangan sosok almarhum yang dikenal sangat bijaksana dan baik hati. Sebagai atlet para tenis meja yang paling senior, Akbar mengungkap bahwa David Yaakob juga selalu mengajarkan banyak hal kepada adik-adiknya. Dia adalah sosok inspiratif, dia selalu bekerja keras meski menjadi yang paling tua. Kami sangat kehilangan sosoknya di dalam tim, ujar Akbar di lokasi. Di lain sisi, Akbar tidak menampik bahwa ada penyesalan di dalam dirinya setelah David Yaakob pergi. Pasalnya, ia seharusnya menemani David Yaakob naik kereta api untuk pulang ke Kampung Halaman. Saya sebenarnya ingin menemani almarhum naik kereta, tapi dia bersikeras untuk pergi sendiri. Jadi saya amat menyesal karena tidak memaksakan diri untuk menemani dia. Tutup Akbar. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton